Hukum kadang-kadang menyasar mereka yang tidak mengerti dan tidak mampu ini akhirnya menjadi korban dari hukum itu Melawan tidak, tapi minimal kita sebagai penyeimbang dalam membantu orang-orang yang mencari akses keadilan Hukum di sini, orang menjadi korban itu karena memang akibat salah kemenangan dari para oknum penegak hukum, birokrasi Atau karena dikorbankan oleh pihak ketiga, karena kepentingan Oknum penyidik, polisi, kejaksaan, agar ngaku sesuai dengan mindset-nya penyidik, kadang-kadang dipaksa dengan cara apapun Disiksa, disulut rokok, kahdianu Masih ada sekarang Masih ada, jangankan profesi pengacara Guru saja, guru ya, guru saja, itu juga banyak yang jadi penyidik, masuk neraka Makanya kita harapkan profesi apapun ketika itu 6 topiah luhur ada Jujur, amanah Nah itu ya, dapat dipercaya Itu dapat dipegang erat, insya Allah selamat dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lainers, bertemu lagi bersama saya Dika Saputra Di episode kali ini kita akan berbicara tentang masalah hukum Kalau kita berbicara hukum, artinya kita juga berbicara tentang keadilan yang ada di sana Karena sejatinya hukum memberikan keadilan bagi siapapun yang menjalani proses hukum Akan tetapi di Indonesia terkadang masyarakat dengan kategori kelas pendidikan menengah ke bawah Kadang tidak mengerti harus seperti apa ketika berhadapan dengan hukum Malah seakan-akan terjadi atau juga terjadi kesesatan dalam artian ketika ingin berhadapan dengan hukum Dan mereka tidak tahu mekanisme yang seharusnya dijalani seperti apa Malah mereka sendiri kadang-kadang menjadi korban dari hukum itu Hari ini sudah hadir di studio Lines Yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Trilaksana Yang juga meraih penghargaan pada tahun 2022 dan juga tahun 2023 Di bidang pelayanan hukum yang berbasis di Kresik, Jawa Timur Juga pernah menerima penghargaan atas dedikasinya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, rentan, dan divabel Yaitu Bapak Andi Fajar Yulianto Halo Pak Waalaikumsalam Terima kasih sudah hadir di studio Lines jauh-jauh dari Surabaya ya Pak? Surabaya Gresik Kita akan berbicara tentang Yayasan ELBH Bantuan Hukum Anda disitu saya sebut pernah juga menerima penghargaan untuk membantu masyarakat miskin, rentan, divabel, dan tidak mampu Kenapa akhirnya mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum tersebut? Oke Mas Dekah Sahabat lain yang saya hormati Ini berakat filosofi ya Filosofi profesi, berakat dari historis Saya lulus advokat itu profesi pengacara itu di tahun 1999 Sumpah profesi di pengadilan tinggi Surabaya itu tahun 2002 Sehingga sampai berjalan, profesi kita jalani Sehingga start itu apa namanya entry pointnya di tahun 2016 Sehingga setelah kami jalani secara profesi, secara personal Itu 14 tahunan Di tahun 2016 kami terbersit Mendirikan sebuah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang namanya Fajar Telaksana Berangkat dari apa? Yaitu berangkat dari ketertarikan kami Keprihatinan kami Dalam menjalani profesi selama 14 tahun ini Banyak hal yang kami temukan Itu masyarakat kita Mulai dari baik di desa, di kota Di margin apapun Di sosial kemasyarakatan Itu ternyata di sana ada suatu perilaku-perilaku Dari penegak hukum Dari birokrasi yang Perlakuan yang kesewenang-wenangan Sehingga masyarakat yang tidak mampu Miskin, termarginalkan Terbojokkan Dengan tidak ada kemampuan Untuk melawan, melakukan suatu akses keadilan Ini sering menjadi korban Sehingga kami dari pemakiran itu Kami 2016 Itu mendirikan YLBH itu Oke Berangkat berarti dari keresahan Bapak Sebagai seorang profesi pengacara Melihat bagaimana hukum Kadang-kadang menyasar Mereka yang tidak mengerti dan tidak mampu Ini akhirnya menjadi korban dari hukum itu Betul Berangkat dari situ Anda membuat Yayasan bantuan lembaga hukum itu Iya, betul Saya lanjutkan Bahwa kenapa saya pakai badan hukum Yayasan Saya juga itu Dari perjuangan Beliau nya pendiri YLBH Yaitu dalam hari ini Bang Adnan Buyung Nasution Oke Yang meyakituh Pada tahun 69 Merintis di dalam Kongres ketiga Pradin pada waktu itu Mencetuskan Ingin memberikan suatu bantuan hukum Tidak ada orang miskin Masyarakat Pada Kongres Kongres ketiga Tahun Tahun 1969 Oke itu peradin ya Pak Iya peradin Oke Itu dari sanalah Mencetus Apa Idenya Bung Adnan Buyung Nasution Sehingga akhirnya Di tahun 1970 Baru lahirnya YLBHI Oke Untuk memperjuangkan itu Dari situlah Kami juga terpanggil Ingin meneruskan Perjuangannya beliau Untuk membantu Masyarakat yang Termarginalkan Begitu Ya itu filosofi Historisnya Akhirnya Berangkat dari keresahan itu Anda membuka Yayasan bantuan Lembaga hukum itu Iya betul Sampai dengan saat ini Sudah berapa orang yang Istilahnya Meminta Anda untuk Menangani perkara Mereka Kalau sampai detik ini ya Setiap bulan aja Bisa ratusan Ratusan Iya karena Alhamdulillah Sejak kita 2016 Kita Mendirikan YLBH Di tahun 2018 Kami mengajukan Akreditasi Di Kementerian Hukum dan HAM Dan dari situlah Di tahun 2018 Kita mendapatkan Akreditasi Dan penunjukan Kita ditunjuk langsung Oleh Kementerian Hukum dan HAM Sebagai pelaksana Pemberi bantuan Di masyarakat Khususnya masyarakat Miskin dan Termajer Dan alhamdulillahnya Sejak tahun Ya 2018 Mendapat akreditasi 2019-nya Kita diamanati Oleh pengadilan agama Di Gersik sana Untuk memegang Layanan Bantuan Hukum Itu Khusus pegang Pos bakumnya Jadi satu atap Dengan pengadilan agama Oke Ratusan orang Setiap bulan Yang mengadu Kepada Anda Untuk meminta Bantuan Hukum Menurut Anda Hukum kita Di Indonesia Apa yang sebenarnya Terjadi Dan bagaimana Sekarang Anda Melihat hukum Yang berjalan Saat ini Begini Kenapa Saya kembali lagi Filosofi Historis Kenapa Saya harus Mendirikan ILBH Karena Keresahan Tadi Keresahan Ini adalah Di dunia Hukum Ada penegakan Ada empat Pilar Yang bertugas Untuk mendirikan Yaitu Ada di sana Ada Polisi Kepolisian Ada kejaksaan Ada Hakim Dan ada Lawyer Ada pengacara Tadi dari empat inilah Kami merasa Keresahan kami Berarti rekan Sejawat kami ini Di dalam menegakkan Hukum Itu selama ini Saya nilai Itu Belum bisa optimal Mewakili daripada Orang-orang Masyarakat Mencari akses Keadilan Masih banyak Yang menjadikan Korban Daripada Kebijakan Dari rekan-rekan Sejawat kita ini Oknum 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 tertentu Oknum Oknum Daripada Penegak hukum ini Dari situlah kita Untuk Mengoptimalkan Apa kemampuan kami Sehingga bisa Miniman 0, sekian persen Kami bisa membantu masyarakat Artinya Bapak melawan Teman seprofesi Bapak juga Untuk menegakkan Kebenaran itu Melawan tidak Tapi minimal kita Sebagai penyeimbang Artinya Penyembiaan Dalam Dalam Membantu Orang-orang Yang mencari Akses keadilan Karena apa Hukum disini Orang menjadi korban Itu karena Memang Mereka Itu karena Akibat Salah kemenangan Dari para oknum Penegak hukum Oke Birokrasi Atau karena Dikorbankan Oleh pihak ketiga Karena kepentingan Dikorbankan Maksudnya Dijadikan tumbal Iya bisa Bisa jadi Untuk kepentingan Bisnis Untuk kepentingan Bisnis Ekonomi Sering Menjumpai Iya lah Yang paling sering Kasusnya seperti apa Kasus yang kita Ketangani Di dalam Selain tadi ya Selain kami Diamanati Di tahun 2018 2019 Diamanati Sebagai pegang Pos bakum Di pengadilan agama Kita juga Sejak tahun Itu juga Diamanati Sebagai Memegang Di pos Bantuan hukum Di pengadilan Negrinya Sehingga Di pengadilan Negeri ini Gersik ini Dalam setiap Tahun itu Juga ratusan Kita dampingi Atas Dasar penunjukan Dari Majelis Hakim Oke Penunjukan Majelis Hakim ini Adalah penunjukan Pendampingan Khususnya Perkara Prodeo Perkara Ini adalah Perkara Pidana Yang Ancamannya Itu Lima tahun Namun Tidak bisa Melakukan Atau tidak Tidak bisa Membayar Seorang Advokat Tidak mampu Tidak mampu Nah itu otomatis Tugas negara Ketika itu Ancaman Lima tahun Jadi tugas negara Adalah punya Kewajiban Untuk memberi Pendampingan hukum Nah itulah Dari situ Kita karena kita Nge-post disitu Mas Kita ditunjuk Sebagai Satu-satunya Apa namanya Yang nge-post Di Pos bantuan hukum PN itu Kita Diberikan Kemenangan Untuk mendampingi Dari Orang-orang Yang membutuhkan Itu Itu tidak dipungut Biaya sama sekali Oh tidak Sama sekali Tidak rugi Berbicara rugi Tentunya Begini Berbicara Gratis Cuma-cuma Ini mungkin Terus Operasional kita Seperti apa Kan gitu ya Kita terus terang Kami ada Tim hukum kami Itu Saya punya tim Advokat itu 12 12 orang 12 orang Berarti Bagaimana Untuk menghidupi ini Gratis ini Tanda kutip Gratis ini Adalah Ada yang Namanya Mungkin Familiar Ada Prodeo Ada Probono Kalau Prodeo Prodeo itu Adalah Bantuan hukum Pendampingan hukum Itu Cuma-cuma Gratis Itu dari Bantuan Dari Pemerintah Pelaksananya Adalah kami Artinya Apa Kami Mendapatkan Anggaran Dari Kementerian hukum Dan HAM Untuk kita jalankan Mendampingi Klien Yang Tidak mampu Bayar itu Jadi kami Operasional Akomodasi Itu Ada Anggaran tertentu Dari Kementerian hukum Dan HAM Artinya Sudah 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 Diplot Untuk Biaya Operasional Dan lain Sebagainya Dari Kementerian Kementerian Ya Tentunya Tanda Kutip Kalau masalah Cukup Seperti Bantuan 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 Orang Miskin Apa Adanya Seberapa Maksimal Bapak Untuk Menjalankan Peran Membantu Para Korban Kalau Kita Berbicara Dari Sisi Pembayaran Tadi Seberapa Maksimal Untuk Memenangkan Atau Membelasi Korban Alhamdulillah Selama Kami Mendampingi Para Pencari Keadilan Ini Penunjukan Walaupun Penunjukan Oleh Majelis Hakim Kita Selalu Mempergunakan Kemenangan Kompetensi Kita Secara Maksimal Secara Optimal Jadi Kalau Konteksnya Pidana Misalkan Itu Tuntutan Mencapai 3 tahun 2 tahun 5 tahun Alhamdulillah Kita Bisa Memperjuangkan Daripada Mereka Mereka Itu Sehingga Putusan Itu Tidak Sesuai Dengan Tuntutan Tingginya Tuntutan Sehingga Minimal Kita Bisa Meringankan Oke Minimal Bisa Meringankan Maksimal Maksimal Bisa Kita Bisa Memimpaskan Mungkin Hukuman Percobaan Mungkin Seperti Itu Mengapa Pak Di Indonesia Khususnya Di tempat Bapalah Kategorikan Seperti Itu Mengapa Banyak Mereka Yang Meminta Bantuan Hukum Apakah Memang Masyarakat Kita Kurang Akan Literasi Hukum Atau Seperti Apa Itu Sangat Komplek Persoalannya Salah Satunya Betul Artinya Kurang Literasi Kurang Kurangnya Pengetahuan Hukum Dan Satu Lagi Otomatis Ketidak Mampuannya Dalam Hal Untuk Menemukan Akses Keadilan Termasuk Ekonomi Ngerti Ini perlu Pembelaan Tapi Mencari Advokat Perlu Membayar Mahal Tidak Mampu Akhirnya Ya otomatis Di Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Ada pos Bantuan Hukum Yang Dapat Dimanfaatkan Oke Seandainya Kita berbicara Juga Ini Mewakili Masyarakat Dan mewakili Orang Awam Kategorikanlah Yang Menjadi Yang Mendapatkan Perkara Ini adalah Orang Yang Tidak Mampu Baik Dari Sisi Literasi Maupun Dari Sisi Keuangan Dan Dari Sisi Apa Ya Dari Sisi Link Tidak 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 Punya Berhadapan Dengan Orang Yang Mampu Dan Lain Sebagainya Kategorikanlah Kayak Kata Babat Adi Dia Menjadi Korban Atau Menjadi Tumbal Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Dia Tidak Mampu Dengan Seluruh Aspek Apakah Dia Harus Merelakan Dirinya Sebagai Korban Dan Masuk Kedalam Penjara Atau Mungkin Disitu Antara Jaksa Dan Lain Memiliki Penilaian Tertentu Atau Seperti Apa Sebenarnya Yang Bisa Dilakukan Oleh Orang Termarginalkan Semacam Ini Justru Dari Situ Mas Itu Adalah Garapan Kita Garapan Kita Tugas Kita Dengan Segala Kemampuan Kita Itu Untuk Melakukan Apa Namanya Mendudukkan Persoalan Perkara Ini Pada Tempatnya Minimal Kita Misalkan Ini Contoh Real Ada Seorang Melakukan Sebuah Pencurian Dengan Pemberat Di malam Hari Terus Mendungkel Merusak Nah Itu Akhirnya Tertangkap Terus Dari Sana Karena Ada Pemberatnya Ada Pemberatan Terus Disitu Juga Berupaya Untuk Melakukan Suatu Pembunuhan Nah Akhirnya Kan Ditangkap Akhirnya Ada Pasal Yang Lebih Tuntutan Lima Tahun Nah Akhirnya Ada Pendampingan Dari Kami Otomatis Kami Bukan Membela Atas Perilaku Perbuatan Melawan Hukumnya Mencurinya Yang kita Belani Yang kita Dampingi Adalah bagaimana Kita meluruskan On the track Dalam Pemeriksaan Saat di BAP Mulai di penyidik Oke Karena sesuatu Hal itu Ada Banyak Oknum Bahwa Untuk Mempermudah Jalannya Pemeriksaan Di BAP Oknum Penyidik Polisi Kejaksaan Agar Ngaku Sesuai dengan Mensetnya Penyidik Kadang-kadang Dipaksa Dengan Cara Apapun Disiksa Disulut rokok Keahdi Anu Masih ada Masih ada Di Apa namanya Tangannya Di Ganjal Di Kursi Masih ada Oknum Itu yang melakukan Hanya untuk Mengikuti narasinya Oknum Penyidik Tadi Masih Nah itulah Kalau kita Dampingi Sebagai advokat Nah Minimal Kita Pemeriksaan Itu bisa aman Hak asasi Manusianya Bisa terlindungi On the track Oke Berarti yang Dibela Bukan Bukan Ingin Membenarkan Apa yang Dia lakukan Tapi On the track Dalam Hal penyidikan Tadi Betul Itu Selama ini Mengapa banyak sekali Oknum-oknum Yang masih melakukan itu Nah Itulah Karena Sebuah Kepentingan Oknum ini Kadang-kadang Ya satu itu Sederhana sekali Ingin Kerjaan Cepat selesai Tuntas Ada progres Dari atasan Yang harus Ditunaikan Diselesaikan Karena Jangan dikira Apa namanya Kantor Apa namanya Itu Kepolisian Kejaksaan Tidak punya target Tidak punya Suatu progres Dalam satu tahun Harus ada Progres Tindak pidana Ini Yang harus Dilaporkan Kepada Atasan Namun demikian Itu sebetulnya Tidak ada masalah Karena memang itu Kerja-kinerja Harus ada target Cuma Penyalahgunaan Kemenangan Oleh oknum Oknum Yang tidak bertanggung jawab Ini yang Harus kita kawal Sehingga tidak Merugikan kepada Masyarakat Luas Artinya Masyarakat yang Tidak pandai hukum Tidak cakap hukum Kemudian tidak Memiliki uang Bisa saja menjadi Korban para oknum Ini ya Pak Ketika tidak Didampingi Dengan Dengan Pengacara yang Benar Jadi intinya Gini Advokat Pengacara ini Kenapa sih Advokat itu Kalau orang Amam itu Jelas itu Melakukan korupsi Jelas itu Melakukan Pembunuhan Jelas itu Melakukan Pemerkosaan Bahkan Bahkan Pelecehan seksual Itu Kok ada Advokat di sana Apa itu Harus membebaskan Dari Perlaku Perbuatan Melawan hukumnya itu Kan begitu Pandangan mereka Jelas Tengerti itu Orang koruptor Orang itu Pembunuh Kok didampingi Sekali lagi mas Bahwa pembelaan Profesi ini Bukan membenarkan Bukan membebaskan Dari jeratan pidana Yang telah ada Di dalam pasal KUHP Tidak Tapi adalah Mengawal hak asasi Di sisi lain Kepentingan hukum Hak-hak pribadinya Jangan sampai terlanggar Di sisi lain Sehingga Hakim nanti Jaksa nanti Menuntut Sesuai dengan Apa yang dia perbuat Apa yang dia kerjakan Dan akhirnya Hakim juga memutus Sesuai dengan Apa yang dia Perbuat Dan dia Perlakukan Tidak melebih Daripada Batas-batas itu Artinya ketika memang Perbuatan melawan Hukumnya sudah Tercatar di dalam KUHP Jadi harus Mendapatkan Hukuman yang setimpal Tetapi yang dijaga Adalah hak asasi Dari Si pelaku ini Agar tetap Dijaga Seperti itu Betul Karena mungkin Banyak ya Pak Untuk yang menjadi Korban-korban Dalam hal Seperti yang Bapak bilang Tadi Hanya untuk menjadi Laporan keatasan Iya banyak sekali Makanya Tidak main-main Pemerintah Sebetulnya Soal atensi Luar biasa Terhadap Masyarakat Yang tidak mampu itu Memberikan Berupaya Untuk memberikan Pendampingan hukum Mulai dari Konsultasi Gratis Pendampingan Persidangan Gratis Dan Sampai kita Melakukan Itu litigasi namanya Litigasi itu Pendampingan Di dalam persidangan Ada namanya Tugas kita Sebagai LBH Itu dari kementerian Itu adalah Non litigasi Non litigasi itu adalah Kita upaya Pembahuran Pencerahan Kepada masyarakat Untuk melakukan Suatu penyuluan hukum Hukum itu apa Kita melakukan Penyuluan hukum Secara intent Di masyarakat Memperkenalkan Hukum itu Seperti apa Jadi begitu Tugas kita Bagaimana Yayasan Anda Untuk Memastikan Akses mudah Bagi Masyarakat Yang berada Di daerah terpencil Kemudian Termarjinalkan Agar tetap Mendapatkan Bantuan hukum Apa yang Anda lakukan Untuk Untuk Memberikan Sosialisasi Dan memastikan Bagi siapapun Yang ingin Mendapatkan Pengacara Atau Pendamping hukum Dan Dia tidak Memiliki uang Kemudian daerah terpencil Tapi Anda bisa Memastikan mereka Tetap mendapatkan Bantuan hukum Oke bagus sekali Gini mas Kemarin Tahun 2022 Kami mendapat Juara satu Di Pos Bantuan hukum Pengadilan negeri Gresik Itu mendapat Juara satu Terkait dengan Inovasi Layanan hukum Menjadi Juara satu Nasional Salah satunya Itu adalah Menjawab pertanyaan Mas yang tadi Bagaimana Kita Mensosialisasikan Agar Masyarakat Yang terpencil Khususnya di Apa namanya Di Gresik Ada yang Agak jauh Radiusnya Bagaimana Agar mengenal Masyarakat itu Ada mengenal Bantuan hukum gratis Nah itulah Dari situlah Kami melakukan Pada saat Memegang Memenit Pos Bantuan hukum Di pengadilan negeri Gresik itu Kami melakukan Inovasi Apa inovasinya Inovasinya adalah Satu Kita ada Program yang Namanya Pos Bangkum Masuk desa Sehingga kita Turun ke desa-desa Untuk sosialisasi Undang-undang Bantuan hukum Itu Kita sosialisasikan Bahwa ini Agar pemerintah Ada Bantuan hukum Terhadap Masyarakat Yang tidak mampu Ya Itu Kita ada Program Pos bakum Masuk desa Satu Kedua Oleh karena ini Jamannya juga Jaman Digital Kami juga Masuk kepada IG WA Yang Otomatis Itu ya Terus Ada Youtube Kita buka Bahkan terakhir Itu kita juga Di tiktok Merambah ke tiktok Untuk Mensosialisasikan Agar Informasi Pos bakum Ini Bisa masuk Kepada Semua Lapisan Masyarakat Oke Artinya sudah Masuk ke Masyarakat-masyarakat Betul Pak Kalau Kita berbicara Dari sisi Hak asasi manusia Kemudian Juga hukum Seandainya Katakanlah ada Pencuri atau pencopet Yang ketangkap basah Di dalam Bus Atau di dalam Angkutan umum Kemudian Sifat main hakim Sendiri Sebenarnya Apakah itu Diperbolehkan di mata hukum Apakah Apakah juga Sifat semacam itu Tidak 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 Melanggar hukum Tentu melanggar hukum Artinya apa Setiap Perbuatan Yang mendatangkan Kerugian Kepada orang lain Dan bukan Dan tidak Tanpa hak Untuk itu Maka itu Perbuatan melanggar hukum Tapi itu mencuri Iya Sama Nanti saya jelaskan Mencuri Ini saya ada Studi kasus Fakta Yang pernah saya tangani Ada Di suatu desa Pak Haji ini Mempunyai kandang ayam Ini ada Anak muda Di situ Kampung situ Ada Kebiasaan minum-minum Malam hari Anak tiga ini Itu masuk ke kandang Ambil ayam Dua Dibakar Untuk makan Sambil untuk minum-minum Akhirnya Yang punya kandang ini Tahu Bahwa si yang mencuri Adalah si A, si B, si C ini Akhirnya Yang mempunyai ini Membawa perangkat desa Perangkat desa Diambillah jam satu malam Di rumahnya Orang tuanya Si pelaku ini Diambil Mau dibawa ke kantor polisi Ya Ternyata Jarak Sampai dua hari Tidak ada kabar beritanya Orang tuanya Mau besok Di kantor polisi Tidak ada Ternyata Tahu-tahu Hari ketiga Itu dikabari sakit di UGD Ternyata apa yang terjadi Ternyata disitu Di sekap Dihajar Ya Oleh anak buahnya Apa namanya Si Apa Yang punya Pemilik ayam Sama bersama-sama Aparat Nadi Perangkat Perangkat desa Nah Dari situlah Akhirnya ada suatu Pencul Ada unsur Menghakimi Oke Menghakimi sendiri kan Terus akhirnya ada Saudaranya yang Tahu sedikit hukum Akhirnya konsultasi ke kami Kami langsung Turun Ternyata saat itu juga Ketika diproses Si pelaku ini Pencurian Di sisi lain Kami juga melaporkan Atas Satu penculikan Kedua penganiayaan Sama Akhirnya Klien kita itu Dijatui Apa namanya Karena pencurian Itu empat bulan Oke Justru Dari yang Menculik Dan melakukan Menghakimi sendiri Kekerasan tadi Penganiayaan Justru dijatuhi hukuman Satu tahun setengah Nah Dari situlah Fungsi kita Sebagai advokat Adalah Bukan membela Atas perbuatan Merawan hukum Dari klien kita Tapi kita meluruskan On the track Daripada pemeriksaan Dan mungkin Ada akses-akses lain Yang dapat merugikan Si klien kita Kalau yang melakukan Yang melakukan Penyiksaan Dan melakukan Kekerasan itu adalah Oknum tertentu Bagaimana Apakah itu juga Diperbolehkan Ya jelas tidak Walaupun dia Oknum yang akan Memeriksasi Pelaku tersebut Makanya Preventifnya Mas Preventifnya ketika Saat ditangkap Sebagai tersangkaan Ditangkap Itu haknya Ketika statusnya Tertangkap Itu harus didampingi Pengacara Agar Pemeriksaan Berjalan sesuai dengan Realnya Tidak terjadi Hal-hal yang tidak kita Diinginkan tadi Itu pentingnya Pentingnya seperti itu Betul Karena mungkin Masih banyak juga ya Pak Yang Kasus-kasus yang semacam itu Oh banyak Banyak sekali ya Pak Salah satu contohnya Apa Pak mungkin Bisa diceritakan Ya sekarang gini Contoh narkobal Yang kita Tiap hari Menangani Itu kita Mendampingi Itu Pemake Pengedar Perantara Itu kita Dampingi Nah Ternyata disana Ada Ada banyak korban Ada banyak korban Disana Itu yang hanya Kadang-kadang Temannya berboncengan Tidak tahu apa-apa Ketika dilakukan Penggerbakan Temannya ini Yang saat dibonceng Itu ikut Tertarik untuk Diperiksa Dan akhirnya Ditersangkakan Ini juga banyak Kejadian semacam itu Banyak ya Pak Banyak juga Padahal dia tidak Tidak bawa apa-apa Dan lain sebagainya Iya Bahkan benar gak sih Pak Kalau seumpamanya Misalnya Dalam hal Penggerbekan Terus kita yang Tidak bawa apa-apa Saya sering mendengarkan Banyak cerita itu Jadi kita gak bawa apa-apa Tapi tiba-tiba Diklaim kita bawa Karena dimasukin Ketika pemeriksaan itu Kita dimasukin apa Apakah ada Kasusnya semacam itu Banyak Saya katakan Banyak Karena itu Berangkat dari Pengakuan klien kami Bahwa itu Bukan barang saya Bahkan itu Saya gak tahu Tahu-tahu Kalau ada di Jok Dipaksa mengaku Berarti Ya ada Kemungkinan besar Oleh oknum Oleh oknum Itu seperti itu Karena ada Suatu kepentingan Target-target tadi Makanya disana Ini fakta ya Saya empiris Bahwa data Bahwa sekian Dari sekian Persoalan Narkoba Itu disana Pasti ada Apa namanya Itu Yang melarikan diri Dari tiga Yang lari Pasti satu Oh gitu Iya Kenapa Seperti itu Ya Mungkin Karena Memang Apa namanya Komplotan Boleh dikatakan Itu adalah Sebuah kerombolan Mafia Yang Yang disana Untuk Mengkondisikan Segala sesuatu Bisa dikemas Demikian Sehingga Progres daripada Rekan-rekan Oknum Ini bisa Tercapai Oke Artinya Tetap ada Kepentingan-kepentingan Oknum Di dalamnya ya Pak ya Terkait juga Dengan Gini Pak Mungkin Adalah Salah satu Kasus Ada gak Pak Kasus yang Mengadu ke Bapak Atau minta Bantuan hukum Ke Bapak Terkait dengan Permasalahan Tanah Atau agraria Dan dia Dan dia menghadapi Korporat-korporat Tertentu Yang sebelumnya Itu merupakan Tanah dia Tetapi karena Kepentingan Dan lain sebagainya Dia tidak memiliki Hak atas tanah itu Tepat sekali Betul Tanyaan bagus Kami saat ini Juga lagi menangani Persoalan Itu saya Katakan Itu banyak juga Yang kejadian semacam itu Banyak Banyak Karena apa Ketika petani ini Orang ini Di suatu wilayah Tahu-tahu Disitu ada Bersinggungan Dengan developer Oke Ya developer Tahu-tahu juga Bahwa Tanahnya Sepetak itu Itu masuk Dalam SHGB Sertifikat hak Bangunan Daripada developer itu Oke Nah ketika itu Masuk disana Nah ini sudah Petani ini ketika itu Mau masuk ke sana Ternyata diklaim oleh Perusahaan Nah ini sering terjadi Tanah itu diklaim oleh perusahaan Oleh perusahaan Karena masuk dalam wilayah SHGB nya Perusahaan tersebut Nah bagaimana Ini adalah perusahaan besar Apa yang dilakukan Kan begitu Enggak bisa Padahal Ada fakta disitu Dia punya namanya Petok D Petok D itu Petok D itu adalah Alas hak Bukti alas hak Dari Surat Yang diterbitkan oleh desa Oke Ya Dia atas namanya Dia katakanlah Atas namanya orang tuanya Oke Masih utuh Di buku desa itu Ada namanya Buku Apa Kerawangan Buku besar Buku tanah Itu ada Itu masih utuh Atas namanya dia Belum ada sebuah peralian Ternyata Ternyata tahu-tahu Ada masuk Sudah beralih kepada SHGB perusahaan itu Banyak Mas seperti itu Dan itu juga kita tangani Ada beberapa Alhamdulillah Ketika kita Melakukan Klarifikasi Kepada perusahaan tersebut Teruskan dengan membawa Tentu Dengan membawa Bukti-bukti yang ada Yang Valid Akhirnya Perusahaan juga Tidak Sedikit Yang akhirnya Memberikan suatu Toleransi Akhirnya dipecah Artinya Dipisah Atau Maksimal Oleh karena Sudah terlanjur Masuk pada SHGB-nya Itu ada Kompensasi Dibayarkan Kompensasinya Oke Artinya mencari Keadilan Semacam itu Pak Benar gak Seluruh Pengacara itu Masuk neraka Ini saya mengutip Dari Hotman Paris Begini Mas Profesi Jangankan Profesi pengacara Iya Guru Guru saja Guru ya Guru saja Itu juga banyak Jadi Masuk neraka Tanda kutip Tanda kutip Gini mas Segala Semua profesi Potensi Untuk Masuk neraka Ketika Menjalankan Profesi apapun Satu Itu Tidak Mempunyai Integritas Artinya Mampu dibeli Integritas Integritas ini Adalah Apa namanya Integritas ini Adalah Ada disana Satu Etikat baik Dua Ada jujur Tiga Ada amanat Dan otomatis Endingnya Mampu Dipertanggungjawabkan Secara Angkutable Dengan Yang atas Ketika Ketika Niat Baik Jujur Amanat Dan Dengan Diikuti Skill Kualitas Kompetensinya Yang baik Nah Itu Pasti Dalam kerja Melakukan Suatu Aktivitas Profesinya Pasti dapat Dikatakan Angkutabel Dan Dapat Dipertanggungjawabkan Baik Linear Maupun Horizontal Bagaimana Pak Menjaga Rasa Jujur Dan Rasa Amanah Di Tengah Era Saat ini Yang Seakan-akan Framingnya Apapun Saat ini Bisa dibeli Bagaimana Anda Untuk Menjaga Tetap Nurani Nurani Sebagai Seorang Pengacara Dan Sebagai Seorang Manusia Itu Tetap Tetap Bersatu Atas Dasar Persaksian Terhadap Tuhan Begini Kembali lagi Kepada Dasar Fundamental Makanya Pendidikan Di Indonesia Ini Yang perlu Tidak hanya Pembangunan Di hukum Saja Tapi Pembangunan Pendidikan Berkarakter Yang Berintegritas Itu Perlu Sehingga Tatanan Hukum Ini Bisa Tertip Bisa Disiplin Bisa Terjadi Sebuah Rasa Keadilan Di dalam Masyarakat Itu Berangkat Dari Sebuah Pemberian Dasar Edukasi Yang Disitu Adalah Berkarakter Berintegritas Tadi Makanya Ketika Berbicara Integritas Setiap Profesi Apapun Punya Integritas Setiap Profesi Dalam Organisasinya Pasti Ada Disana Ada Kode Etik Ada Kode Etik Ketika Berpegang Teguh Pada Kode Etik Maka Insya Allah Selamat Dunia Akhirat Sehingga Kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Fajar Telaksana Ini Setiap Briefing Kita Tanamkan Bahwa Satu Kita Mengabdi Kepada Masyarakat Kepada Negara Ini Satu Tegak Menjaga Integritas 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 Kode Etik Profesi Integritas Niat Baik Kita Yang Kedua Adalah Kualitas 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 Adalah Belajar Belajar Kompetensi Diri Kita Sesuai Keilmuan Kita Kita Harus Meningkatkan Sehingga Persoalan Apapun Kita Bisa Tampung Kita Bisa Literasi Kita Cukup Sehingga Berdaya Saing Kita Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat Kita Optimal Artinya Menjaga Disitu Apakah Apakah Sisi Spiritualitas Itu Menjadi Hal Penting Bagi Seorang Pengacara Utama Bukan Penting Kenapa Utama Karena Berangkat Dari Landasan Fundamental Pendidikan Edukasi Karakter Integritas Terbentuk Karena Adanya Sebuah Keimanan Adanya Suatu Nilai-nilai Keagamaan Di sana Makanya Kenapa Pancasila Pun Yang Nomor Satu Adalah Ketuhanan Yang Maha Isah Nah Di sana Makanya Dari situlah Pentingnya Mengintegrasikan Pemerintah Negara ini Antara Pendidikan Dengan Proses-proses Yang hubungan Dengan kita Bicarakan Tentang Penegahan Hukum Ini Harus Terintegrasi Artinya Penting Landasan Pendidikan Spiritual Yang Berintegritas Munculnya Artinya Dengan Dengan Kata lain Kita Landasan Landasan Utama Dari Seorang Pengacara Ataupun Apapun Profesi Apapun Yang benar Itu adalah Spiritualitas Atau Juga Karakter Itu Tadi Kita Bisa Melihat Berarti Ketika Spiritualnya Baik Dia Akan Menjadi Pengacara Yang Baik Ketika Spiritualnya Tidak Baik Apakah Dia Akan Menjadi Pengacara Yang Tidak Baik Ya Tentu Itu kan Linear Karena Mental Moral Itu terbentuk Dari Sebuah Fundamen Yang Seperti Tadi Kalau Fundamen Landasannya Tidak Kuat Sehingga Dengan Dinamika Apapun Karena Godaan Uang Karena Godaan Apapun Akhirnya Akan Tidak Tegak Lurus Kan Begitu Kalau Siapa Tadi Huthman Statement Itu Sangat Tidak Betul Tidak Semua Pengacara Itu Masuk Neraka Tidak Artinya Yang Dibenari Spiritualnya Mentalitas Karakter Keimanannya Makanya Ini Bukan Masalah Dukung Mendukung Pilpres Sudah Selesai Makanya Jokowi Itu Membuat Slogan Revolusi Mental Kemarin Nah Sebetulnya Tidak Berlebihan Tidak Berlebihan Bahwa Untuk Membangun Sebuah Konsep Negara Besar Ini Adalah Revolusi Mental Mentalnya Itu Harus Dibenai Dijaga Mentalnya Mentalnya Mental berangkat Dari mana Berangkat Dari sisi Landasan Fundamental Anda Anda Pernah Digoda Dengan Uang Yang Banyak Untuk Tidak Berdiri Di Atas Integritas Anda Oh Banyak Persis Sering Pernah Tidak Sering Tapi Pernah Apa Yang Anda Lakukan Ini 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 Fakta Ketika Saya Mendampingi Ini Di Proses Kasasi Tingkat Pertama Kita Menang Banding Kita Menang Kita Kasasi Sana Kasasi Kita Suruh Apa Namanya Suruh Nyerah Ya Suruh Nyerah Suruh Win-win Solusi Saya Dikasih Uang Pada Waktu Itu Tahun 2018 Pada Waktu Itu Dibawa Uang Itu 25 Juta Untuk Mengalahkan Kasus Itu Atau Untuk Mengalah Untuk Mengkolaborasikan Dengan Keinginannya Beliau Jadi Agar Saya Bisa Main Dua Kaki Dia Dapat Untungan Klien Kami Diposisikan Yang Dipersalahkan Apa Yang Anda Lakukan Saat Itu Sehingga Anda Tetap Berdiri Tegak Di Itu Kepada On On The Track Amanah Apakah Karakter Atau Budaya Semacam Itu Memang Dibutuhkan Bagi Para Siapapun Di Luar Sana Ataupun Yang Memiliki Profesi Sama Seperti Bapak Sama Sebetulnya Artinya Gini Mas Berbicara Integritas Kita Warga LDI Tuntas Sebetulnya Mas Ada Enam Topiat Luhur Di Sana Selesai Tinggal Itu Melaksanakan Makanya Kita Harapkan Profesi Apapun Ketika Itu Enam Topiat Luhur Ada Jujur Amanah Itu Dapat Dipegang Erat Insya Allah Selamat Dunia Dan Tidak Hanya Di Warga LDI Saja Di Organisasi Apapun Ketika Ketika Integritas Kode Etik Organisasi Masing-masing Ini Dijaga Insya Allah Selamat Artinya Dalam 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 Artian Yang Berbeda Nam Topiat Luhur Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Fundamental Bagi Siapapun Berbicara Integritas Selesai Mas Kita Selesai Selamat Kita Tinggal Pelaksanaannya Oke Yang Muncul Oknum Nah Gitu Lagi-lagi Kan Begitu Disana Sini Betul Karena Itu Lumayan Susah Diterapkan Ketika Tidak Memiliki Keimanan Yang Kuat Juga Betul Artinya Memang Fundamental Keimanan Harus Dijaga Kemudian Juga Harus Menerapkan 6 Topiat Luhur Sudah Selesai Integritas Berbicara Masalah Selesai Selesai Juga Adalah Kami Di Dalam Internal LBH Kami Juga Kita Perluas Komunitas Karena Pelayanan Kita Karena Keilmuan Kita Sehingga Kita Bisa Lebih Banyak Lagi Mengabdi Lebih Banyak Lagi Apa Namanya Masyarakat Yang Bisa Membutuhkan Kami Walaupun Kami Hanya 0, Sekian Persen Bisa Bermanfaat Bagi Beli-beli Karena Menarik Bapak Akhirnya Berani Untuk Untuk Tetap Khususnya Masyarakat Miskin Karena Memang Kita Melihat Bawasannya Tidak Bisa Menutup Kemungkinan Bawasannya Masyarakat Kelas Menengah Kebawah Itu Adalah Masyarakat Yang Maaf Miskin Edukasi Tentang Masalah Hukum Bahkan Kalau Kata Bapak Tadi Sering Menjadi Korban Dalam Permainan Hukum Bagaimana Kedepan Bapak Pengennya Gimana Agar Mungkin Masyarakat Masyarakat Ini Akan Lebih Melek Lagi Terhadap Literasi Tentang Hukum Satu Kita Harapkan Itu Kita Mohon Juga Dari Sisi Pemerintah Untuk Betul-betul Atensi Lebih Optimal Lagi Karena Selama Ini Lagi-lagi Terkait Dengan Pro deal Itu kan Gratis Dari Sisi Anggaran Itu Masih Sangat Minim Untuk Meng-cover Daripada Banyaknya Persoalan Yang Kita Tangani Walaupun Kami Sebagai Advokat Berdasarkan Undang-undang Advokat Itu Di sana Pasal 22 Ayat 2 Itu Menyatakan Setiap Advokat Berkewajiban Untuk Melakukan Bantuan Hukum Secara Jumah-jumah Advokat Itu Punya Kewajiban Satu-satunya Punya Sumpah Iya Ada Di kode etik Ada Di undang-undang Advokat Ada Punya Jadi Ada Kewajiban Untuk Menerima Klien Membantu Masyarakat Yang tidak Mampu Kalau Berangkat dari Profesi Otomatis Tidak ada Itu Betul-betul Cuma-cuma Yang kita Lakukan Selama ini Itu juga Subsidi silang Begitu Kalau Dari Anggaran Pemerintah Itu Karena Keterbatasannya Kita Membantu Itu Akhirnya Kenanya Diperbunuh Tadi Kewajiban Secara Profesi Advokat Ada Itu Ada Undang-undang Mungkin Pak Ketika Misalkan Ada Masyarakat Yang Terkena Hukum Perdata Atau Perdana Dan Dia Bingung Ingin Minta Bantuan Hukum Kemana Mungkin Bapak Bisa Kasih Penjelasan Harus Seperti Apa Dan Harus Bagaimana Saya luruskan Bukan Perdana Tadi Ada Perdata Ada Pidana 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 Karte Kalau Perdata Itu Adalah Konflik Perselisian Antar orang Antar orang Antar badan Kalau Pidana Itu Apa Namanya Terkait Dengan Kejahatan Perbuatan Melan Hukum Ya Bagi Mereka Yang Mencari Akses Keadilan Bingung Misalkan Khusususnya Kalau Di Wilayah Gresik Disitu Ada Apa Lembaga Yang Terakreditasi Itu Ada Dua Termasuk Salah Satunya Kita Tapi Kalau Di Luar Gresik Bagaimana Ya Silahkan Untuk Datang Ke Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Atau Mungkin Pada Kantor LBH Disana Cari Yang Terakreditasi Silahkan Merapat Silahkan Berkunjung Silahkan Ke Kantor LBH Organisasi Bantan Hukum Di Wilayah Hukumnya Masing-masing Untuk Minta Pendampingan Gratis Disana Ada Dilayani Silahkan Datang Ke Pengadilan Negeri Ada Di Pos Bakum Minta Informasi Lebih lanjut Terakreditasi Terakreditasi Kemudian Untuk Generasi Muda Yang Ingin Menjadi Pengacara Dan Membantu Sesama Di Bidang Hukum Bapak Mungkin Menyarankan Untuk Masuk Di Fakultas Apa Dan Apa Yang Harus Disiapkan Sejak SMA Sehingga Bisa Menjadi Lawyer Seperti Bapak Tentu Namanya Itu Kan Harus Ilmu Harus Linear Kalau Berbicara Advokat Ya Harus Ilmunya Harus Hukum Dari SMA Apapun SMK Boleh SMA Ya Harus Masuknya Fakultas Hukum Kalau Pengen Jadi Pengacara Pengen Jadi Pengacara Jangan Masuk Ke Ekonomi Ilmu Komunikasi Ilmu Komunikasi Itu Gak Linear Berarti Gak Bisa Karena Persyaratan Seorang Advokat Adalah Dari SMA Dibersiapkan Apa Apakah Memang Jiwa Critical Thinking Yang Harus Diasa Sebetulnya Itu Relatif Yang penting Kita Mau Belajar Empati Terhadap Hukum Ketertarikan Terhadap Hukum Itu Nomor Satu Ketika Itu Ada Ketertarikan Empati Terhadap Hukum Itu Sudah Modal Modal Untuk Menjadi Seorang Pengacara Oke Mungkin Pertanyaan Terakhir Bagaimana Anda Melihat Lembaga Dawa Islam Indonesia Baik Dari Sisi Lembaga Dia Sebagai Badan Hukum Dan Juga Sebagai Sebuah Organisasi Apakah Bagaimana Sisi Anda Sebagai Seorang Pengacara Melihat LDI 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 Saya Cermati Telah Melakukan Apa Namanya Penegakan Konstitusi Organisasi Secara Baik Dan Saya Perhatikan Mulai Jajaran Tingkatan DPP DPW BC PAC Sudah Tertata Rapi Dan Apa Namanya Dari Posisi Legal Standing Badan Hukum Pendirian Itu Sudah Sesuai Dengan Undang Ormas Dan Tentu Ormas Ini Adalah Saya Perhatikan LDI Ini Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Dan Ternyata Sangat Kompak Sekali Warga Kita LDI Harus Patuh Tunduk Pada Pemerintah Yang Sah Berdasarkan Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Selesai Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah Dan tidak ada yang perlu Dipermasalahkan Terima kasih Alhamdulillah Jazakallah Sudah bergabung Bersama kami Di Lines Mudah-mudahan Pembicaraan kita Juga bisa memberikan Inspirasi Untuk Para Liner Yang ada di Rumah sana Dan mudah-mudahan Tadi apa yang Kita bicarakan Juga mungkin Bisa menjadi Petunjuk Untuk Teman-teman Ataupun Warga Masyarakat Yang Tidak Mengetahui Atau juga Tidak tahu Caranya Ingin mendapatkan Bantuan hukum Terima kasih Alhamdulillah Jazakallah Sehat selalu Sukses selalu Mudah-mudahan Nanti kita ketemu lagi Dan juga Untuk Liner Terus dukung Akun ini Dengan cara Like Comment Dan juga Subscribe Kemudian juga Bunyikan lonceng Saya Dika Sabutra Sampai bertemu Di episode selanjutnya Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu Sampai bertemu